Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbarunya dari Raeca Yaitu Raeca Swipe to Glow Lip Gloss Jadi kalo kalian penasaran sama produknya, just keep on watching Nah jadi ini dia produknya, tuh packaging dalamnya ini cantik banget packagingnya ya Dia tuh kayak bentuknya gepeng, slim gitu Ada simbol Raeca-nya disitu Dan untuk nama shades-nya itu dia di bawah Dan ini packagingnya super duper cantik banget, aku suka ya Dan ini kita buka Dan aplikatornya kayak gini Kayak aplikator pada umumnya ya, dan ini pastinya lentur Tuh lumayan lentur Untuk wanginya dia kayak wangi berry, sweet berry scent gitu Lumayan nyat wanginya, tapi gak terlalu ngeganggu sih Untuk harganya dia ini 68 ribu untuk 2,8 mili isinya Menurut aku ini harganya 60 ribuan oke, cukup terjangkau Cuman karena isinya sedikit jadi kayak agak mahal gitu ya Mungkin dia mahalnya tuh di packagingnya kali ya Terus sekarang kita langsung aja ke swatches Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah jadi itu dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya Menurut aku tekstur dari si Rayaka Lip Gloss ini tuh nyaman banget di bibir Dia tuh teksturnya bukan yang kayak water gloss ya Dia lebih ke kayak lip gloss Agak thick gitu ya, agak tebel teksturnya Cuman dia tuh gak lengket sama sekali nih Kalian liat ya Tuh gak lengket kan Jadi menurut aku teksturnya tuh bener-bener enak banget Kalo tekstur lip gloss kayak gini sih Biasanya lebih tahan lama dibanding lip gloss yang lebih ringan gitu ya di bibir Ini menurut aku juga lumayan ringan di bibir Cuman ya kerasa gitu pake lip gloss Dan efek melembabkannya menurut aku berasa banget sih di bibir Pigmentasinya juga menurut aku ya medium lah ya Lumayan menutup bibir kalian yang agak gelap gitu Cuman gak 100% ketutup ya Untuk harganya menurut aku ini masih kayak mahal sih Karena 68 ribu dapetnya dikit Tapi menurut aku ini lumayan worth it Karena warnanya tuh cantik-cantik ya guys Nah jadi sekarang aku mau ngejelasin warnanya satu persatu ke kalian Ini shade yang pertama Jadi dia ini warnanya lebih ke kayak coklat Ada hint merahnya gitu Jadi kayak warna maroon Tapi dia lebih coklat dan lebih gelap gitu ya Jadi ini cakep banget buat jadi daleman ombre ya Ini shade nomor 02 Jadi dia ini lebih ke kayak nude peach gitu Kalo ini sih menurut aku lebih cocok ke yang skin tone light ya Karena dia ini di bibir aku itu jadi pucat banget Kalo cuma pake ini doang ya Next shade itu shade 03 Jadi dia ini lebih ke pink ada hint peachnya gitu ya Pink peach gitu Ini cantik banget buat jadi base ombre Cocok banget dipaduin sama si 01 ini Kalo misalnya kalian punya skin tone light to medium Light to medium Ini cocok banget ya Dan sekarang aku mau ngetes Mau ngapus si lip gloss ini Mari kita liat apakah dia ada stainnya ya Langsung aja kita hapus Ini aku ngapusnya pake micellar water ya Ya seperti dugaanku memang gak ada stainingnya ya Tuh gak ada sisanya sama sekali Jadi ini kayaknya kalo misalnya dibawa makan Atau dibawa minum Itu dia gampang banget hilang ya Sekarang mari kita tes apakah dia transfer proof atau tidak Mari kita kecup di tangan ya guys Nah kalian bisa liat Ini transfer bener-bener semuanya tuh ya Tuh ini di bibir aku Tuh langsung hilang ya warnanya Jadi sekali kecup aja dia udah langsung hilang gitu warnanya Dan coba kita minum ya sekarang Di gloss juga nempel Ya tuh Sisa segini Jadi kalo misalnya dibawa makan Udah pasti hilang Terima kasih telah menonton! Nah ini dia bibir aku setelah tadi aku makan nasi Jadi ini udah bener-bener hilang ya Tuh gak ada stain sama sekali Ini udah warna bibir asli aku Jadi seperti yang aku bilang tadi Memang dia dibawa makan itu udah pasti hilang ya Kalo misalnya dibawa makan ringan pun Dia pasti hilang Karena Dia tadi pas aku minum aja udah Nempel semua gitu di gelas gitu ya Jadi Wajar aja sih lip gloss gak tahan lama Tapi overall semuanya udah oke sih Menurut aku packagingnya cantik Warna-warnanya wearable banget Cantik-cantik banget ya warnanya Terus juga teksturnya enak banget di bibir Melembabkan Untuk bibir yang kering Kalian harus coba lip gloss ini Karena Bagus banget Dan gak lengket juga Terus pigmentasinya juga lumayan Medium ya Segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku Thank you for watching And I'll see you on my next video Bye guys